Inilah kondisi penyelamatan salah satu pekerja yang tertimbun longsoran tanah dan batu setinggi 15 meter di desa Karangrau, Banyumas, Selasa Pagi. Beruntung korban yang diketahui bernama Edi Sukamto ini berhasil dievakuasi dari timbunan longsor dengan selamat. Korban langsung dilarikan ke RS Siaga Medika Banyumas yang mengalami luka di kakinya. Hingga Selasa Siang, lokasi kejadian ditutup oleh aparat kepolisian. Sedangkan kondisi truk masih tertimbun longsor dan belum bisa dievakuasi.